Ribuan masyarakat India berkumpul di Mumbai pada Rabu 28 Februari 2018 untuk memberikan salam terakhir kepada bintang Bollywood Sri Devi yang meninggal dunia pada Sabtu 24 Februari 2018. Ribuan orang yang terdiri dari warga biasa maupun para pesohor di dunia hiburan mengantar Sri Devi ke peristirahatan terakhir di Mumbai. Karena dinilai telah berjasa besar dalam dunia perfilman di India, Sri Devi dimakamkan dengan profesi kenegaraan meskipun dia bukan pejabat atau mantan pejabat negara. Penghormatan ini diberikan oleh pemerintah negara bagian Maharashtra. Jenazah Sri Devi dibawa dengan truk terbuka yang dihiasi bunga berwarna putih yang merupakan warna favorit sang bintang. Ikut dalam rombongan tersebut adalah suami Sri Devi, Boni Kapur, anak dirinya Arjun Kapur, serta saudara iparnya Anil Kapur dan Sanjay Kapur. Ribuan orang berdiri di kedua sisi jalan yang dilalui truk tersebut. Selain itu juga hadir bintang-bintang besar Hollywood diantaranya Amitabha Chan, Shah Rukan, Kajol, Ajay Devgan, Aishwara Rai, dan masih banyak lagi. Sri Devi meninggal dunia di usia 54 tahun. Di salah satu kamar hotel Jeremia Emirates Towel yang ada di Dubai. Dari hasil forensik, Sri Devi diketahui meninggal karena tenggelam di bathtub setelah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah proses investigasi selama tiga hari, jenazah Sri Devi diserahkan oleh pihak berwenang di Dubai kepada keluarganya, disertai pernyataan bahwa kasus kematian bintang Bollywood tersebut sudah selesai. Jenazah Sri Devi diterbangkan ke Dubai dengan jad pribadi pada selesai 6 Februari 2018. Sri Devi datang ke Dubai ditemani suami dan anak bungsunya, Kushi, untuk menghadiri pernikahan keponakan Boni Kapur. Setelah acara pernikahan, Boni Kapur dan anak mereka kembali ke India, sementara Sri Devi tetap di Dubai. Boni kembali ke Dubai pada Sabtu 24 Februari 2018 untuk memberikan kejutan kepada Sri Devi. Sri Devi sedang bersiap untuk makan malam bersama suaminya ketika dia terjatuh di kamar mandi. Terima kasih telah menonton!